Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Kami mengundang juga untuk jemaat bisa hadir dalam persekutuan ibadah saung yang akan dilaksanakan pada nanti sore Jam 6 sore dipersilakan untuk jemaat bisa ikut bergabung di persekutuan kita pada sore nanti Di Sampai tempatnya Untuk jemaat juga ada undangan dari pernikahan untuk saudara Albert Yang waktu itu pernah melayani kita sebagai asisten kembali di tempat ini Dengan saudara Femi Yohana Acara pemberkantan akan dilaksanakan pada tanggal 3 September tahun 2022 Di KPS Rangtau Malaman Kita akan mendukung dalam doa untuk acara tersebut Karena ini akan dilaksanakan di Medan ya Pak Kita akan bersama-sama berdoa nanti untuk acara pernikahan saudara Albert dan saudara Femi Supaya Tuhan bisa menolong dan semuanya bisa berjalan dengan baik Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Saya memberikan kesempatan bagi Bapak-Ibu sudah semua untuk bersatu secara pribadi Kita akan datang ke hadapan Tuhan Panggilan berbakti diambil dari Mas Nur Pasal 34, ayat yang ke-8 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang melindungi kepadanya Amin Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Kasihmu memimpang Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Mel unboxing Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Taklah isya-isya, kasih yang berhubunganmu Selalu baru, yang tak pernah terlambatku Selalu baru, yang tak pernah terlambatku Besar setiapu Besar setiapu Besar setiapu Besar setiapu Besar setiapu Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan yang telah kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu datang dan berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan Kami memuji namamu Kami memuliakan namamu Dan kami memucap syukur atas setiap kebaikan engkau Tuhan Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Kedalam tangan kasih kuasa mu Bapak Biarlah curahan kuasa roh kudus Hadir dan tercurah di tempat ini Tuhan Kami serahkan surah-surah kami yang hadir di tempat ini Kedalam tangan kasih kuasa mu Tuhan Biarlah penyertaanmu akan terus menolong dan memimpin kami Tuhan Kami serahkan juga surah-surah kami yang saat ini mungkin ma Beribadah di rumah masing-masing Tuhan Biarlah kiranya kau juga akan pimpin Kau akan tolong mereka Tuhan Dalam ibadah mereka Tuhan Kami juga surah-surah kami yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan Tuhan Biarlah kiranya kau akan tolong Kau akan pimpin setelah mereka tinggal sampai tempat ini dengan selamat Tuhan Kami serahkan setiap suruh doa ini Hanya di dalam nama putramu yang Tuhan Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Masih ada sukacita Bapak-Ibu sudah semua? Amin Kita akan kembali muci nama Tuhan Kita percaya bahwa roh Tuhan hadir di tempat ini Anggur Baru Tuhan hadir di tempat ini Tuhan hadir di tempat ini Tuhan hadir yang acai Memulih tanggungannya Tuhan hadir di tempat ini 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 Baru-baru tercuba Perhubungi umatnya Dengan sungka cinta Ininya baru tercuba Ku rapi umatnya Nyata kuasanya Oh kudus dan curai Ku rapi umatnya Ku rapi umatnya Yang ajarin Memudikan umatnya Oh kudus dan curai Kejajanya Membangunan umat ini Yang ajarin Hari inilah Hari inilah Hari inilah Saat Perbebasan Perbebasan Melangkudu Saat Lai Perbebasan Mari Masalah Terima 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 maha kuasa menemukan engkau yang sembunyi tekan 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 menemukan engkau menemukan engkau yang sembunyi tekan 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 Menyatakan rahsus syuruhku atas segala betamu Membindah dengan tangan yang hampa ku sujud menyertamu Membindah dengan tangan yang hampa ku sujud menyertamu Segalanya yang ku miliki semuanya dari padamu Kaku taulah persembahanku yang terbaik hanya bagimu Segalanya yang ku miliki semuanya dari padamu Kaku bahwa persembahanku yang terbaik hanya bagimu Yang terbaik hanya bagimu Biarlah Tuhan apa yang terbaik yang ada pada kami Yang kau percayakan untuk kami boleh kami persembahkan kepada Tuhan Persembahan kami, persepuluhan kami, bahkan persembahan-persembahan yang lain Kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Kami yakin dan percaya ketika kami sebagai hamba menghambangkan diri Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit dan akan memberkati kami Bukan saja berkat-berkat secara jasmani Terlebih daripada itu berkat-berkat secara rohani Yang datangnya dari Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami Terpujilah engkau Tuhan Inilah persembahan kami Berkatilah 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 persembahan kami Namun Tuhan yang berkuasa Amin Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Saya undang Bapak-Ibu surat semua untuk bagi berdiri Kita akan muji nama Tuhan dengan sayang-Mu Bapak-Ibu surat semua untuk bagi berdiri Bapak-Ibu surat semua untuk bagi berdiri Bapak-Ibu surat semua untuk bagi berdiri Mereka mengharga impossible 장이 da wang sama Tuhan dengan baik Bapak-Ibu surat semua untuk bagi berdiri AND olah! Tuhan domba sampai berdiri Tuhan comoda gets emang Tuhan most of國 hanja dan mu bu 1977 Tidak ku adoran jiwaku Kadang ku tak selalu mengertikan Di setiap langkah ku berjaya Dengan sayapmu ku akan kematikan Di tengah padaimu ku tak menyerah Kau kekuatan dan melindungi bagiku Berkolonganku di tempat nama ini Ku mengatakan ku Aku bersayang kau mengandikan Kau yang ku sembah Yesus ku Rajaku Firmanku berkata kau bersertaku Agar ku adoran jiwaku Agar ku pulang selalu ku ngertikan Di setiap langkah ku menjaga Dengan sayapmu ku akan kematikan Bapak titik di tengah padaimu Ku tak menyerah Kau yang ku mengatakan Dan melindungi bagiku Berkolonganku 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 Di tempat nama ini Ku mengatakan ku Aku menyerah Aku menyerah Kau mengatikan Kau yang ku sembah Yesus ku Yesus ku Yesus ku Raja ku Dengan sayapmu Dengan sayapmu Dengan sayapmu Kulangan dan melindungi Di tengah padaimu Ku tak menyerah Kau kekuatan Berkolonganku Dan melindungi Dan melindungi Baikku Berkolonganku Di tempat nama ini Ku mengatakan ku Aku menyerah Kau menyerah Kau menyerah Kau yang ku sembah Yesus ku Yesus ku Raja ku Kami tidak mampu Berbuat apapun Tuhan Selain kami berserah Dengan kekuatan Pelindungan dan pertolongan Yang datang dari Tuhan Ajar kami Ajar kami untuk menyerahkan diri kami Dalam tanganmu Sehingga ketika kami Rindu Engkau berkata-kata Atas kehidupan kami Melalui Pesanmu Filmanmu Engkau yang berkuasa Atas kami Engkau yang mengurangi kami Kuasamu hadir Di tengah-tengah kami Kami boleh mendengar pesan itu Dan kami boleh Melakukannya Jika ada kuasa-kuasa yang lain Yang ingin menggagalkan Pendengaran kami Maaflah rohani kami Kiranya kuasamu saja Yang menguasai kami Berfirmanlah Tuhan Kami siap mendengar Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Yang terkasih dalam Tuhan Selamat pagi Shalom Apa kabar? Luar biasa ya Senang sekali Walaupun wargasnya Luar biasa Ya mungkin karena tanggal tua Sebenarnya lagi tanggal muda gitu ya Setelah tanggal 27 Tidak ada pengaruhnya ya Karena kita sebagai anak-anak Tuhan Tetap di pelihara Oleh Tuhan Sampai hari ini Hari ini adalah hari yang terakhir Di tanggal 27 di minggu secara khusus Berbicara tentang kemerdekaan yang sejati Bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya Dan kehidupan yang dimerdekakan Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan pagi hari ini secara khusus Kita boleh belajar bersama-sama Apakah kita adalah pribadi-pribadi Yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan Kalau kehidupan Tuhan tadi mengatakan Kamu benar-benar merdeka Apakah kita adalah orang yang benar-benar merdeka Nah saudara sekalian Ada sebuah kisah Suatu ketika ada seorang anak Next Ada seorang anak kecil ya Seorang anak kecil yang Mereka sedang bergaul dengan anak-anak yang lain Lalu pada kesempatan yang lain Anak-anak ini adalah anak yang diberikan tugas Oleh gurunya Guru itu memberikan tugas kepada anak ini Untuk membawa kentang Lalu gurunya mengatakan Kalau kamu ada kesalahan Kepada temanmu Lalu kamu tidak bisa memaafkan temanmu Silahkan bawa kentang itu satu Kalau ada teman yang lain Kamu tidak bisa memaafkan Bawa kentang satu lagi Ada yang membawa satu kilo Ada yang membawa dua kilo Dengan kentang yang cukup ada sepuluh Dua puluh Ada yang lima dan seterusnya Lalu kau bawa kemana-mana Kemana pun engkau melakukan tugas-tugas kamu Kemana pun kamu pergi Kemana pun kamu tidur Kamu bawa Selama seminggu Saya akan melihat Apa yang terjadi dengan dirimu Hari berganti hari Kemudian sampai pada hari ketiga Hari keempat Ada kentangnya yang busuk Anak itu pergi bermain Mengalungi kentang itu Dengan tas klesek Dia tidur Dia mandi semuanya Dengan membawa kentang Ketika dirasakan sudah mulai sedikit busuk Kadang-kadang ada ulat-ulat yang ada di dalamnya Membuat anak ini cicik Hari kelima Semakin hari Semakin mencicikan Semakin bau Di antara dua puluh anak Ada anak satu yang dibuang Bukan anak yang dibuang ya Kentangnya yang dibuang Yang kedua dibuang Dibuang Sampai pada hari ketujuh Pada akhirnya Hanya ada satu dua yang masih tetap dibawa Sampai di sekolah pada hari senenya Lalu diberikan sebuah sharing Untuk anak-anak itu Dan anak-anak itu Kata bu Baru bu Saya buang Bu ini masih ada Masih ada ulatnya bu Tapi bau sekali Kisah ini memberikan sebuah inspirasi Bagi kita bersama-sama Tentang bagaimana beban-beban penderitaan Yang seringkan terjadi atas kehidupan kita Ketika kita tidak menyukai orang lain Ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain Akhirnya itu menjadi sebuah beban Beban yang mencicikan Beban yang sangat busuk Yang membuat bau Yang tidak disukai Sehingga tetap saja Anak ingin membuang Segala sesuatu yang membusuk Yang berbau busuk Nah saudara Hal yang sama sesungguhnya Ketika kita berbicara tentang sebuah kemerdekaan Merdeka di dalam hidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya benar-benar merdeka Di tengah-tengah situasi dan keadaan Yang bisa membusukkan hati kita Oleh karena beban-beban dosa Ketika kita selalu membawa beban-beban dosa Di dalam hidupan kita Maka itu akan membuat kita Menjadi semakin busuk hati kita Semakin mencicikan Semakin berbau Dan akhirnya tidak disukai oleh banyak orang Apakah mungkin itu Yang menjadi bagian dalam hidup kita Apakah mungkin itu yang menjadi kesukaan kita Ketika kita bicara tentang sebuah kemerdekaan Yang sejati Benar-benar merdeka Maka seharusnya seperti Anak-anak itu tadi Di saat ada bau busuk Kita harus membuangnya sama sekali Sehingga akhirnya kita Bisa menikmati Bau yang harum Bukan bau yang busuk Dan kentang yang ada Hal yang sama Ketika kita mempelajari Bagaimana kepedekaan Republik Indonesia Didapatkan dengan perjuangan yang sangat keras Yang sangat dasyat Oleh pahlawan-pahlawan Pendahulu-pendahulu kita Sehingga sampai hari ini kita berada Di tempat ini Tetapi masalahnya adalah Apakah bangsa Indonesia Masih bisa memperjuangkan Membangun Dari pionir-pionir kepedekaan Yang memperjuangkan kepedekaan bangsa kita Sebuah kebersamaan Tanpa memandang perbedaan Untuk mewujudkan kepedekaan Dulu ada Yom Java, Yom Sudan dan sebagainya Dan sebagainya Merasa dengan sumuras dan sebagainya Tetapi mereka bersatu padu Walaupun mungkin sekarang Semakin terus ada diskriminasi Dan dihitung diskriminasi Tetapi sesungguhnya sudah sekalian Bagaimana kita sebagai orang-orang Yang benar-benar merdekaan Mengisi kehidupan kita Dalam kepedekaan yang Tuhan harapkan Ada dan terjadi bagi kita Kehidupan keterisangan yang sangat identif Bahwa Tuhan Yesus yang sudah Memperdekaan kita Dari pembahan dosa Dan harus terus berjuang Bagaimana seseorang tetap dapat bertahan Dan mengisi kehidupan keterisangan Dengan baik dan benar Itu memang sangat sulit Tetapi bagaimana? Kita bisa mewujudkannya Saudara sekalian Hari ini kita boleh belajar bersama-sama Tentang tiga prinsip Bagaimana kita bisa Benar-benar merdekaan Yang pertama adalah selalu Dihidupi oleh firman Tuhan Yang kedua adalah selalu dibentuk Untuk menjadi Murid Tuhan Dan yang ketiga Dan yang ketiga selalu Selalu dibuktikan Benar Di dalam Tuhan Mari kita lihat bersama-sama Satu persatu Bagaimana kita bisa Benar-benar merdekaan Kalau kita lihat Di dalam kitab kita Yuhan 8 Ayat 31 Sampai dengan yang 36 Saudara bisa Membuka Habis saudara Atau alkitab saudara Tetapi kalau tidak Saya akan membacakan Di dalam ayat Timah 31 Dikatakan Maka Kata Yesus Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepada Yesus Jikalau Kamu tetap Di dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah Muridku Jikalau Kamu tetap Di dalam firmanku Tuhan Yesus Kristus berbicara Kepada orang-orang Yahudi Tuhan Yesus Kristus berbicara Kepada para Murid-muridnya Bagaimana kehidupan Yang benar-benar Merdeka itu Bagaimana kehidupan Yang benar-benar Dibebaskan Dari kubangan Dosa Bagaimana kehidupan Mereka kehidupan Yang lepas dari Dosa Bagaimana mereka Mengisi kehidupan Dimana mereka Percaya pada Yesus Kristus Adalah ketika Jikalau Kamu Tetap Di dalam firmanku Dalam bahasa Sundanya Mengatakan If you continue In my work Yang berarti If you continue Terus Terus Menerus Di dalam firman Jika kamu Terus Merus Di dalam firman Allah Jikalau Terus Dihidupi oleh firman Allah Jikalau Terus Belajar firman Allah Jikalau Terus Mereka Jikalau Terus Maka saudara akan menjadi orang yang merdeka Firman Tuhan adalah ya dan amin Dan ketika kita percaya kepada firman Tuhan Semastinya kita hidup didasarkan kepada firman Tuhan Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Jangan melakukan hal apapun yang tidak berkena kepada Tuhan Semuanya ada di dalam firman Tuhan Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus Semakin bertumbuh Semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata Jikalau kamu tetap di dalam firmanku Jikalau kamu terus-menerus ada di dalam firmanku Jikalau kamu tidak keluar dari firmanku Dari jalur firmanku Maka kamu akan hidup benar Dan jikalau kamu hidup benar Maka apa yang terjadi sudah sekalian Kamu benar-benar adalah orang yang merdeka Apakah mungkin Pak di dunia ini banyak masalah Banyak persoalan Persoalan dalam rumah tangga Persoalan pekerjaan Persoalan dalam lingkungan sosial Dimanapun kita ada bersama dengan manusia Dan manusia yang lain Seringkali ada kres Ada masalah Tetapi ketika orang-orang yang hidup di dalam firmanku Seharusnya orang itu mampu Untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan persoalan Yang ada di dalam hidupnya Karena dilandaskan kepada firman Firman yang hidup di dalam kehidupan kita Firman yang menghidupi kehidupan kita Firman yang tentunya akan menjadi gaya hidup-kehidupan kita Akan melahirkan kita mampu untuk berjalan Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan If you continue in my word Baru-baru menerus ada di dalam firman Tuhan Yang menjadi pertanyaan bagi kita Apakah kita terus-menerus ada di dalam firman Tuhan Borok-borok pak, sudah capek Sudah lelah Baca firman Tuhan saja kadang-kadang ya Kadang ingat, baca, tidak ingat, tidak baca Kan gitu kan Dulu saya juga seperti itu Tetapi ketika kita hidup Untuk bertindak berpola pikir dan berperilaku yang benar Maka firman Tuhan itu tidak bisa ditinggalkan Mari terus belajar hidup Dihidupi oleh firman Tuhan Yang kedua sudah sekalian Kalau kita bersama-sama melihat Di dalam ayatnya ke-31 tadi dikatakan Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu yang tidak tua Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Selalu dibentuk menjadi Murid Tuhan Ketika bicara sebagai murid Kita sadar bahwa kita ada guru yang membimbing kita Kita belajar ya Dari SD kita belajar Bagaimana guru kita mengajar Dulu guru saya itu Sangat-sangat Apa istilahnya Ditakutin ya Saya paling takut dengan guru matematika Saya harus hafal Satu kali satu sampai sembilan Sampai sembilan begitu seterusnya Kalau sudah hafal Penggaris Cetak Apalagi saudara Kepala saya kan gundul Kalau masih hati rambutnya masih enak Cetak Harus hafal Apa yang dikatakan guru harus diingat Itu SD SMP juga tetap dapat guru yang sangat galak Saudara Sama Perlakunya guru sama Dulu saya sangat benci sekali Tetapi saya harus dipaju belajar Supaya dapat Supaya bisa SMA tambah lagi saudara sekalian Saya di A1 Jadi A1-2 itu Bukan IPS dan IPA Tetapi fisika Kita masuk di fisika Harus hafal Rumus-rumus kimia AG H2O Dan sebagainya Dan sebagainya Dan hafal KG disuruh Pergi Tep Dalam pelajaran Sampai hafal Lalu lagi Turun Cetak Turun Cetak Diajari Menjadi Murid Supaya sesuai dengan harapan gurunya Dan biar juga dengan Tuhan Yesus Kristus Ketika Yesus ingin Orang-orang Yahudi Percaya kepada Yesus Kristus Murid-muridnya Percaya kepada Yesus Kristus Mereka diharapkan menjadi murid Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang diajarkan Dan bahkan perilaku Tuhan Yesus Kristus Harus ada di dalam hidupan muridnya Sehingga Sehingga ketika menjadi murid Yang berarti dia tahu tentang gurunya Apa yang diharapkan oleh gurunya Yesus Kristus Yang adalah kebenaran Sehingga dia mengatakan Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memperdengarkan kamu Sehingga ketika Dan continue Impa-impa itu terjadi Dalam hidupan saudara dan saya Ketika firman itu Menghidupi hidupan saudara dan saya Firman itu memberikan sebuah kebenaran Kita paham tentang kebenaran Dan kebenaran itu Seharusnya ada di dalam hidupan kita Sehingga ketika kita menjadi murid Maka kita akan melakukan kebenaran itu Ketika firman Tuhan mengatakan tidak Beranikan kita berkata tidak Ketika Tuhan mengatakan Itu yang harus kamu lakukan Beranikan kita melakukan Apa yang dikatakan oleh Tuhan Tuhan memberikan sebuah perintah Tidak samar-samar Bukan kamu lakukan Ya Ya Tidak Tidak Dengan demikian sudah sekalian Ketika kita bicara tentang Mengetahui kebenaran dan kebenaran Akan memperdengarkan kamu Kalau kamu hidup benar Dan kamu melakukan sesuatu yang benar Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus Maka saudara dan saya Dikatakan sebagai orang-orang yang merdeka Karena dikatakan Kebenaran itu akan memperdengarkan kamu Jadi orang yang benar hidupnya Tentu orang itu akan bebas Lepas dari segala sesuatu Dalam hubungannya dengan Tuhan Dosa akan ditinggalkan Orang yang selalu dengar-dengaran Ketika Tuhan Pasti orang itu akan melakukan Kebenaran karena tahu akan benar Kebenaran itulah Yang akan membebaskan seseorang Dari belengku kecahatan Kebenaran itulah yang membuat orang akan Selalu hidup benar Walaupun dunia ini Penuh dengan ketidakbenaran Tetapi orang yang merdeka di dalam Tuhan Orang yang benar-benar merdeka Orang yang tahu itu salah Itu jahat Itu tidak baik Di dalam kehidupan orang yang merdeka Dia akan tetap melakukan Kebenaran Yang ketiga Sudah sekalian Atau yang terakhir Dikatakan selalu dibuktikan Benar Di dalam Tuhan Sudara yang terkasih di dalam Tuhan Ayat 34, 35, 36 Dikatakan Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepada Sesungguhnya Setiap orang yang berbuat dosa Adalah Hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah Jadi apabila anak itu memperdekakan Kamu-kamu pun benar-benar merdeka Jadi Ketika bicara tentang bagaimana kita bisa benar-benar merdeka Maka orang-orang yang merdeka itu adalah Orang-orang yang selalu membuktikan dirinya Benar di dalam Tuhan Bukan hanya dibentuk menjadi murid Tuhan Orang-orang Kristen Pada saat anaknya dia Dia seorang yang sebagai olokan Dia olok Hei Kristen kau, Kristen kau, Kristen kau Balaupun sampai pada masa sekarang ini Ada olokan-olokan yang terjadi Di dalam kehidupan ke Kristen Tetapi sesungguhnya Makna Kristen adalah sebagai Orang-orang yang menjadi Pengikut Kristus Menjadi murid-murid Kristus Yang membuktikan hidupnya Seperti Kristus Sehingga ketika orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Ada orang-orang yang sejatinya Seperti Kristus yang memperdekakan segala sesuatu dari dosa Di atas kayu salit yang mati Untuk membuat kehidupan saudara dan sayur Menjadi benar-benar dan dibenarkan Tetapi banyak orang yang tetap hidup Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Hamba dosa adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa Sudah tahu itu salah Sudah tahu itu salah Terus dilakukan Dilakukan dan dilakukan Akhirnya menjadi gaya hidup Untuk melakukan hal yang salah Sudah tahu mencuri itu salah Tapi dia akan terus mencuri Dan akhirnya itu akan menjadi gaya hidup Sudah tahu yang dikasih dalam Tuhan Ketika kita bicara seperti hamba dosa Maka orang yang dikatakan hamba dosa adalah orang yang tidak suka berbuat baik Dan tidak selalu berbuat yang tidak baik Maksudnya Orang tidak suka berbuat baik Dan orang itu selalu berbuat yang tidak baik Terus benar-benar berbuat tidak baik Tetapi ketika itu hal-hal itu dilakukan secara terus-menerus Maka orang itu dikatakan akan selalu menjadi hamba dosa Sehingga dikatakan Kalau kita ingin merdeka Maka kita harus membuktikan Jangan menjadi hamba dosa Tetapi jadilah hamba kebenaran Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah Hal yang sama ya Kalau kita punya pembantu rumah tangga Dia tidak akan pernah tinggal di dalam rumah Tetapi anak akan tinggal di dalam rumah Kalau anak tinggal di dalam rumah Anak itu memiliki hubungan Hubungan yang inti Dengan adiknya Dengan kakaknya Dengan orang tuanya Kecuali Semua penghuni rumah itu bisu Tidak bisa berkata-kata apa Tetapi rumah yang ditinggalnya oleh anak bersama dengan orang tuanya Mereka akan selalu memiliki hubungan yang inti Ayah itu akan memperhatikan Dan akan terus memberikan saran Pesan, kritik, marah dan sebagainya Untuk membangun anak itu menjadi baik Ketika kita ada di dalam rumah bersama dengan Tuhan Seharusnya kita bukan hamba Tetapi anak Kita memiliki hubungan yang inti Hubungan yang inti Hantar orang yang ada di rumah Akan selalu menikmati Bersama untuk melakukan hal yang baik Dan ketika kita bersama dengan Tuhan Maka kita akan melakukan hal yang baik Anak itu memerdekatkan kamu Namun benar-benar merdeka Hubungan kita dengan Tuhan Dengan baik dan benar Akan terbukti Di dalam kehidupan kita Menjadi benar Di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama mengoreksi Kehidupan kita Benarkah kita adalah orang-orang yang merdeka Kemerdekaan yang sejati Yang didapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi kita sebagai orang yang percaya Kita harus benar-benar merdeka Apabila anak itu memerdekatkan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Apakah selama ini kita adalah orang Kristen Yang benar-benar merdeka Seberapa besar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita Sudah kita isi Dengan kehidupan yang benar Apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang benar-benar Dan mengisi kehidupan kita Dengan benar di dalam Tuhan Buktikan diri Anda Bahwa Anda adalah orang Kristen yang benar-benar merdeka Sehingga Di saat Anda menjadi hamba kebenaran Maka Anda tidak akan pernah lagi menjadi hamba Dosa Jangan menjadi hamba dosa Jadilah hamba kemerdekaan Merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan berdiri bersama-sama Mari kita akan pujikan Pujian respon kita Menjadi doa kita Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan Kalau ku hidup Kuh hidup bagi Tuhan Hatiku tetap menyembah Tuhan Dunia yang benar-benar merdeka Yang benar-benar merdeka Tuhan yang benar-benar merdeka Dari Tuhan Dalam ku hidup Dalam ku hidup Kuh hidup bagimu Dalam ku hidup Kuh hidup bagimu Hatiku tetap Terlalu menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Sama ku hidup Kuh hidup bagimu Mataku tetap Terlalu menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Yesus kau Yesus kau Kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku Hidup 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 Dan Dan Ku ikut Kehendamu Ku perlu adung kamu Ku nyatakan janjiku kepadamu Kalau ku hidup, ku hidup padimu Hatiku tetap, tetap menyebabu Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup padimu Hatiku tetap, tetap menyebabu Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasihmu Benar Tuhan Itu adalah benaran Benaran yang menelamatkan hidup kami Benaran yang menjadi pengharapan kami atas kehidupan kami pada masa yang akan datang Kami tahu, kami sadar bahwa di tengah-tengah dunia ini Seringkali noda dosa menghantui kehidupan kami Bahkan terkadang kami terus-menerus ada di dalam kembangan dosa Amuni kami Tuhan Sehingga melalui firman Tuhan hari ini kami dikuatkan Supaya kami benar-benar menjadi orang kristen yang merdeka Benar-benar merdeka Yang kemerdekanan dari hamba dosa menteri Hamba kebenaran Berikan kekuatan dan kesatuan bagi kami Untuk membuktikan pribadi kami Supaya kami benar-benar merdeka Kami rindu untuk terus dengar-dengaran akan firman Allah Hidup kami dihidupi oleh firman Allah Kami dimampukan untuk menjadi murid-muridmu Tuhan Sehingga kami tak akan atas apa yang akan kau katakan dan kau tunjukkan Untuk kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bahkan kami rindu Tuhan Supaya kami tetap mampu membuktikan hidup kami Hidup kami hidup yang benar Di tengah dunia yang tidak benar Berikan kesatuan kemampuan bagi kami Dengan kekuatan dan kuasamu Di saat kami beraktifitas sepanjang hari ini Sepanjang minggu ini Kami mampu untuk membuktikan hidup kami benar-benar Kami sudah dimerdekakan oleh engkau Dan kami benar-benar merdeka Kami boleh menjadi saksi tentang kemerdekaan itu Kuatkan kami Di tengah-tengah situasi dan keberadaan kami Di tengah-tengah kami bekerja Di tengah-tengah kami ada dalam kematangan kami Di tengah-tengah kami ada di sekitar Situasi keadaan lingkungan sosial yang ada di tempat kami Dimana pun kami berada Tuhan kami dimampukan Untuk membuktikan hidup kami benar di dalam Tuhan Berikan kekuatan kemampuan bagi kami Terima kasih Tuhan Ketika kami kembali untuk bekerja Ketika kami kembali ke rumah kami Tuhan tegurkan kami Supaya kami tetap membuktikan diri sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Berkati SBBF Berkati Taman Safari Indonesia di tempat ini Bahkan juga grup Taman Safari di tempat-tempat yang lain Berkati bangsa kami Berkati Umat-umat Kristen yang ada di dunia Berkati Umat-umat Kristen yang ada di Indonesia Pemimpin-pemimpin Pendeta-pendeta Kembali-kebali Negeri kami oleh Tuhan Kiranya kau juga memberkati keluarga-keluarga kami Dimanapun mereka berada Kiranya kau terus ada bagi kami SBBF ini juga memberkati Bahkan juga yang ada di Bali Kami senahkan dalam perapan kuasa Tuhan Dimanapun kami ada, dimanapun kami berada Nyatakan rencana ku yang baik Atas hidup kami Di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Apapun itu Tuhan Campur tangan ku terjadi Dan yang terbaik terjadi atas hidup kami Dan kami tetap dimampukan untuk memiliki kehidupan yang benar Terima kasih Tuhan Kami boleh bersyukur Oleh karena engkau berkarya atas kami Dan kami boleh bersyukur oleh karena engkau telah memimpin ibadah kami Pada akhirnya Tuhan Kami memohon berkatmu tercurah Atas kehidupan kami Baik kami yang ada di tempat ini Maupun yang live streaming Melalui Youtube ataupun Facebook Berkat daripada kasih Allah Bapak Anugerah Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang memperdekatkan kehidupan kami Kekuatan dan pertolongan roh kudus Yang senantiasa menyertai kehidupan kami Sehingga kami tetap mampu hidup benar Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Menjadi berkat yang keindah Yang boleh dapat kami rasakan Sepanjang hari ini Sepanjang minggu ini Bahkan sampai selama-lamanya Kami terus diberkati dan mampu menjadi berkat Bagi sesama kami Terpujilah engkau Tuhan Dan biarlah kami tetap mampu Memancarkan kemuliaan Dimanapun kami berada Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat mahal kami Kau raja ini 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 Jadilah kehendakku Sejujurnya memenuhi kemuliaan Kau punya apa di dunia Di tempat maha kimpi Kau raja yang ku kandang dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakku Suruh kubi menuhi kemuliaan Suruh kubi menuhi kemuliaan Suruh kubi menuhi kemuliaan Suruh kubi menuhi kemuliaan Jadilah kehendakku